bab yang kedua berkaitan dengan tuntunan Rasulullah s.a.w di dalam bab ini penulis hafizullah s.a.w menyebutkan 8 pembahasan besar ada pun pembahasan yang pertama tentang tuntunan Rasulullah s.a.w dalam perpakaian makan dan minum di dalam pembahasan ini terdapat 6 poin penting yang patut untuk kita ketahui bersama, poin yang pertama warna kesukaan Rasulullah s.a.w warna yang paling beliau sukai adalah warna putih beliau s.a.w dahulu pernah berkata warna putih adalah warna terbaik untuk pakaian kalian, maka pakailah dan kafanilah orang yang meninggal dengannya poin yang kedua pakaian Rasulullah s.a.w beliau s.a.w memakai pakaian yang sederhana terkadang yang terbuat dari kain wall, terkadang yang terbuat dari kapas, dan terkadang juga yang terbuat dari katun dan ketika beliau hendak memakai pakaiannya maka beliau mendahulukan anggota tubuh bagian kanan poin yang ketiga kesederhanaan Rasulullah s.a.w dalam berpakaian sebagian orang soleh terdahulu pernah berkata mereka membenci dua pakaian syuhroh maksudnya adalah pakaian untuk mencari ketenaran mereka dahulu membenci dua pakaian syuhroh yang terlalu mewah ataupun yang terlalu rendah di dalam hidup hadith ibn Umar r.a berkata Rasulullah s.a.w bersabda barang siapa yang memakai pakaian syuhroh niscaya Allah s.w.t akan memakaikannya pakaian kehinaan di hari kiamat kemudian membakarnya dengan api neraka kenapa? karena orang yang memakai pakaian ini bertujuan untuk menyombongkan diri dan berbangga maka Allah s.w.t pun menghukumnya dan juga dari ibn Umar r.a bahwa Rasulullah s.a.w pernah bersabda siapa yang memanjangkan pakaiannya karena kesombongan Allah s.w.t tidak akan memandangnya pada hari kiamat poin yang keempat makanannya Rasulullah s.a.w beliau s.a.w tidak pernah menolak makanan yang ada dan tidak membebani diri untuk mencari yang tidak ada ketika dihintang ketika dihidangkan kepada beliau makanan yang halal maka beliau akan memakannya kecuali apabila makanan tersebut tidak beliau senangi maka beliau akan meninggalkannya tanpa mengharamkannya Aisyah r.a kekasih Rasulullah s.a.w pernah berkata tidaklah beliau mencela makanan sedikitpun apabila beliau menyukainya ia akan memakannya apabila tidak beliau sukai maka beliau akan meninggalkannya sebagaimana ketika beliau tidak memakan dhub dhub adalah sejenis hewan padang pasir yang menyerupai biyawak karena tidak terbiasa dengan makanan tersebut poin yang kelima cara makannya Rasulullah s.a.w 1. Sebagian besar tempat makanan beliau s.a.w di atas lantai diletakkan di atas sufrah dan sufrah adalah kain yang dihamparkan untuk alas makanan 2. Beliau s.a.w makan dengan menggunakan tiga jari 3. Beliau s.a.w tidak makan sambil bersandar 4. Beliau s.a.w menyebut nama Allah sebelum makan dan memujinya ketika selesai makan 5. Ketika beliau s.a.w selesai makan beliau menjilat jari jemarinya poin yang ke enam cara minumnya Rasulullah s.a.w 1. Kebiasaan beliau s.a.w adalah minum sambil duduk bahkan beliau menegur orang yang minum sambil berdiri beliau membolehkan minum berdiri apabila seseorang tidak memungkinkan untuk minum sambil duduk 2. Ketika minum beliau s.a.w mendahulukan orang yang berada di sisi kanannya meskipun orang yang ada di sisi kirinya lebih tua dari yang di sisi kanannya